Intro Baik, selamat sore teman-teman media yang kami hormati dan kasihi Sore hari ini kami kedatangan klien atas nama Ibu Roska Leonita Dimana sore hari ini Ibu Roska mengeluhkan menyangkut beberapa berita-berita Dan postingan-postingan miring menyangkut anaknya Disini kami ingin mengklarifikasi bahwa Segala perbuatan tindakan yang dilakukan oleh Ibu Roska Itu murni merupakan tindakannya sendiri tanpa melibatkan anaknya Nadia Ibu Kau Dan untuk lebih jelasnya dapat kita dengarkan dari Ibu Roska Silahkan Selamat malam kawan-kawan semua Saya Roska Leonita pada malam hari ini Ingin mengklarifikasi beberapa berita yang sedang terjadi Pemberitaan pada mulai dari tadi pagi sampai bahkan pada malam hari ini Bahwa ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan dan saya klarifikasi pada malam hari ini Yang pertama Dari lubuk hati saya yang paling dalam Saya sebagai seorang Ibu dari Nadia Ibu Kau Pada kesempatan malam hari ini Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya Kepada seluruh masyarakat NTT khususnya Yang telah saya rugikan Yang kedua mungkin kepada anak saya Yang sangat saya kasihi Dan saya cintai Nadia Ibu Kau Pada kesempatan malam hari ini Mama ingin memohon maaf Meminta maaf Karena kejadian ini Kenapa kamu sudah Ikut di dalamnya Ikut terseret Dan bahwa sebetulnya ini adalah Murni Semua Kesalahan saya Mungkin saya ceritakan Kronologisnya dari awal Bawa akun Facebook Nadia Ibu Kau Itu juga saya yang mainkan Di saat itu Saya menawarkan Dari 2 tahun yang lalu Menawarkan kue Menawarkan roti Menawarkan tarsusu Itu semua adalah saya yang memegang Akun anak saya Karena saya berpikir Kalau saya menawarkan Atas nama dia Tentu saja Orang banyak yang membeli Orang banyak yang memesan Oleh sebab itu Saya juga membagikan Nomor WA saya 081-353-76-7756 Bahwa itu adalah Betul-betul Nomor WA saya Yang terdaftar Di telpon sel Atas nama Roska Leonita Dan bukan Atas nama Anak saya Jadi di kesempatan ini Saya juga ingin Menklarifikasi Bahwa semua Tawaran mobil Yang saya jual Mengatasnamakan hadiah Untuk anak saya Atas nama RCTI Bahwa itu Murni Perbuatan saya Dan tidak ada Sangkut pautnya Sedikitpun Oleh Nadia Riukaho Contoh saja Saya menawarkan mereka Tentu mereka ingin Menelpon dan mendengar suara Jadi saya Berpura-pura Menjadi seorang Nadia Riukaho Jadi Halo Selamat malam Oh iya Ini Nadia Gimana kak Atau gimana om Itu semua Adalah Murni suara saya Dan jika Video call Itu Betul-betul Misalnya Saya hanya memberitahukan Kepada dia Ada orang yang Mau beli kue Atau Ada orang yang Mau melihat Apakah betul Usaha ini Milik adik Jadi mari kita Sama-sama Video call Biar dong Lihat Kukasa Tetapi itu Hanya Berlangsung Satu atau Dua detik saja Setelah itu Saya matikan Nanti Setelah itu Baru Saya melanjutkan Via Pembicaraan Lewat Telepon Yang selanjutnya Lagi Jikalau Saya Meminta Para korban Untuk transfer Ke rekening Atas nama Tengah Araminta Nadia Ryukako Rekening itu Semua Dikelola Oleh Saya Baik ATM-nya Mbanking Dan lain-lain Itu Semua Dikelola Oleh Saya Tanpa Sekemetahuan Dia Karena Kalau rekeningnya Dia itu Ada di Bank NTT Dan Semua Rekening Yang oleh Para korban Transfer Ke rekening BRI Semuanya Saya Yang Kelola Dan Saya Pegang Sekali Lagi Saya Mungkin Klarifikasi Dari Awal Bahwa Nomor HP 081353 76 7756 Adalah Murni Nomor Saya Dan Tidak Pernah Dipegang Oleh Nadia Sama Sekali Jika Ada Orang Bila Ada Pembicaraan Dengan Nadia Itu Adalah Saya Yang Menyamar Sebagai Nadia Yang Kedua Kalau Video Code Juga Tidak Pernah Durasinya Lebih Dari Satu Atau Dua Detik Bahkan Hanya Kadang-kadang Hanya Lihat Nadia Saya Halo Hanya Karena Saya Bila Oh Ini Orang Mau Ini Tapi Untuk Penjualan Mobil Atau Apa Itu Tidak Ada Sama Sekali Itu Juga Semua Paksaan Dari Saya Mungkin Namanya Sebagai Seorang Anak Dia Hanya Dengar Ingin Atau Mau Menjatuhkan Dia Pasti Pikiran Nadia Waktu Itu Seperti Itu Jadi Sekali Lagi Saya Tegaskan Juga Disini Bahwa Semua Korban Yang Tadi Ada Diberitakan Maupun Yang Tidak Ada Diberitakan Sekali Lagi Saya Memohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Karena Pemberitaan Ini Sudah Berlangsung Dari Tadi Pagi Bahkan Sampai Malam Ini Dan Sekali Lagi Saya Berjanji Untuk Menyelesaikannya Dan Bertanggung Jauh Secara Penuh Tetapi Mungkin Tidak Satu Kalian Satu Kali Sekaligus Mungkin Nanti Kita Bisa Bicarakan Lebih Lanjut Lagi Tetapi Yang Saya Mengatakan Disini Terima Kasih Juga Untuk Yang Mau Menerima Seperti Cicilan Atau Apa Yang Sudah Saya Selesaikan Tetapi Yang Belum Saya Tetap Akan Menyelesaikannya Mungkin Dari Saya Itu Saja Yang Saya Inik Klarifikasi Yang Pasti Saya Inik Tekankan Lagi Sekali Lagi Bahwa Anak Saya Tengan Araminta Nadia Ryukaho Tidak Terlibat Sedikitpun Dalam Kasus Ini Dan Ini Murni Kesalahan Saya Dan Semuanya Itu Saya Lakukan Karena Saya Berpikir Saya Memakai Nama Dia Pasti Orang Orang Akan Lebih Cepat Tertarik Atau Orang Orang Akan Lebih Percaya Itu Saja Yang Saya Sampaikan Pada Malam Hari Ini Sekian Dan Terima Kasih Baik Terima Kasih Ibu Roska Tadi Merupakan Kapan Nanti Dari Klien Kami Dan Saya ingin Bertegas Kembali Bahwa Anak Dari Klien Kami Sama Sekali Tidak Pernah Terlibat Dalam Masalah Yang Ibunya Hadapi Untuk Itu Berdasarkan Keterangan Dari Klien Kami Untuk Sodara Esther Drogo Dengan Akun Facebook Esther Drogo Yang Sendiri Akun Pribadinya Yang Sempat Membuat Postingan Mempermanukan Klien Kami Secepatnya Akan Kami Laporkan Baik Secara Perdana Karena Hal Tersebut Sangat Merugikan Klien Kami Baik Sikis Dan Mempengaruhi Anaknya Juga Sendiri Karena Dalam Postingan Tersebut Tidak Hanya Menyebutkan Klien Kami Tapi Menyebutkan Anak Dari Klien Kami Mungkin Dari Sodara Oke Terima kasih Teman Teman Media Pada Malam Ini Sudah Mendengar Sendiri Klarifikasi Dari Klien Kami Bahwa Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Klien Kami Ini Adalah Murni Perbuatan Klien Kami Sendiri Untuk Itu Ada Pemberitaan Pemberitaan Yang Menyinggung Tentang Anak Dari Klien Kami Bahwa Perbuatan Itu Terlibat Tersenama Nah Dia Itu Semua Pada Dasarnya Tidak Itu Murni Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Klien Kami Juga Ada Beberapa Pemberitaan Di Media Yang Menyinggung Perkara Dugatan Cerai Dan Residivis Penipuan Yang Sebelumnya Sudah Dilakukan Oleh Klien Kami Saya Tegaskan Bahwa Pokok Perkara Ini Sama Sekali Tidak Ada Kaitan Untuk Itu Kita Jangan Menyebar Luaskan Pemberitaan Yang Menekan Psikis Daripada Kali Kami Mungkin Itu Yang Bisa Saya Tambahkan Saya Kembalikan Kaya Kami Saya Baik Terima Kasih Rekan Hoki Dan Sebagian Yang Bertegas Bahwa Kami Akan Menanggung Langkah Hukum Ibu Roska Sudah Membuat Kami Antara Foto Sama Mungkin Sudah Melihat Sudah Ditandatangan Di atas Menterai Dalam Waktu Dekat Ini Jika Saudara Ester Roko Tidak Mengklarifikasi Kemungkinan Pusat Laporan Polisi Akan Kami Buat Sekian Terima Kasih Tidak